Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya bukan mau membahas masalah percabangan agur tapi saya mau membahas masalah unboxing alat yang sangat sederhana tapi dibutuhkan gambur pengaruh terhadap pohon anggur kita yakni alat PH meter ini alat PH meter wajib kita miliki bagi pengangguran kenapa wajib karena jika kita salah dalam melakukan pemupukan maka anggur bisa stagnan karena nutrisi yang terserap di tanah itu tidak maksimal atau bahkan hanya terbuang sama sekali nah ini adalah soil PH monster meter untuk mengukur PH tanah yang saya beli di shopee lumayan ini harganya saya dapat murah sekitar 250.000 ada kalau yang so PH meter ada banyak cuma yang paling paling baik saya rasa soil PH monster meter ini harganya kebanyakan 450.000 tapi setelah saya cari-cari ternyata ada juga yang jual 250.000 tapi langsung dari Cina dikirim dari Cina ada juga yang warna hijau kotak kurang akurat ada yang warna biru agak bulat kurang akurat karena menggunakan baterai ini tanpa menggunakan baterai eh kita buka terima kasih terima kasih hai 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 Nanti hanya dari kebanyakan yang review di youtube itu ini yang paling baik yang lain itu selisih jadi PH nya tidak sesuai tidak akurat ini lumayan akurat ini tanpa menggunakan baterai modelnya seperti ini seperti peluru peluru roket jadi dia masih pembacaan analog begini nah nanti sekalian saya perhatikan cara penggunaannya langsung ke media tanah oke langsung saja kita ke perhatiannya disini terlihat bisa mengukur dua parameter yakni PH dan kelembapan atau monster tapi disini yang kita gunakan cuma PH saja PH yang berwarna merah di atasnya itu ada angka itu angka PH nya nanti terus yang garis itu yang berwarna merah itu untuk PH dan yang berwarna hijau itu untuk kelembapan jadi sebelum kita melakukan pengaplikasian atau pemukukan pada media tanam perlu sebaiknya perlu sebaiknya kita mengetahui berapa PH yang ada di tanah karena akan sangat membuang waktu dan materi jika kita hanya melakukan pemupukan asal tanpa mengetahui berapa PH nya jika PH nya asam atau rendah perlu kita naikkan dulu sebelum melakukan pemupukan supaya semua nutrisi kandungan yang ada dalam pupuk bisa terserap maksimal bisa diserap maksimal oleh tanaman nah disini saya punya pohon anggur dalam polybag sudah setinggi sekitar 1,5 meter disini saya mengukur PH tanahnya ini cara penggunaannya sangat gampang tinggal dicelup 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 ke tanah atau dibenamkan dibenamkan ke tanah sedalam ini setiap 1,2 dari yang berbahan plastik ini atau semua besinya terendam jadi ada 3 tingkatan besi yang terakhir kuningan itu semua terendam jika kita tancap akan terbaca PH kemudian jika ingin mengetahui berapa kelembabannya kita cuma tekan tombol ini tombol putih yang ada di samping oke kita coba tancap berapa PH nya PH yang pembacaan PH yang merah langsung ditancap cukup segini kemudian dia membaca PH nya PH yang normal adalah 6,5 sampai 7 jadi dia membaca PH nya ini 6,9 jadi normal PH nya normal ini keakuratannya 98% dibanding dengan alat PH meter yang berwarna hijau yang yang kotak itu yang menggunakan baterai itu dia kadang silisih 1 itu tidak akurat ini hanya 7 hampir 7 6,9 kita cek mosturnya tinggal tekan yang di samping ini sangat lembab memang karena posisi hujan kemarin hujan caranya mengetahui mosturnya tinggal tekan jadi mosturnya dia itu angkanya yang warna hijau ada angka di bawahnya itu di bawahnya warna hijau itu dia dia pembacanya dari kanan ke kiri berarti kelembabannya sekitar 7 7,5 untuk kelembaban oke jadi PH nya ini sekitar 7 coba kita cek di media media yang lain nah kita coba cek disini di media tanah yang lain ini bekas kena hujan juga ini kita tancap oke sudah kita lihat berapa kita tunggu beberapa menit dia masih naik berbual jarumnya masih bergerak oke sama ya sekitar 7 ini 7 PH nya 7 nosturnya kita tekan yang tumbuh ini putih ini telan lombak ini telan lombak ini harus ditutup jika hujan tanahnya harus ditutup jadi PH nya sekitar 7 oke itu dia cara menggunakan alat soil meter atau soil PH meter untuk mengetahui berapa kadar jumlah PH tanahnya jadi sebelum melakukan pemupukan kita harus mengetahui berapa PH tanahnya jika asam silahkan dinaikkan dulu menggunakan kapur dolomit dan itu pun ada perhitungannya jadi tidak langsung asal tabur berdasarkan luas tanah oke sekian dulu semoga video ini berguna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe dan komen jika ada yang kurang mengerti bisa bertanya di komentar selamat menikmati selamat menikmati